Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di video kali ini kita kedatangan Xiaomi Redmi Note 10 Generasi ke-10 dari seri Note-nya Xiaomi ya Kebetulan saya juga masih menggunakan generasi yang sebelumnya Ini Redmi Note 8 Dan juga Redmi Note 9 versi Pro-nya Yang sedang saya pakai buat nge-record ini Dari dulu memang Xiaomi itu selalu bagus ya value-nya Dan saya juga penasaran dengan yang Redmi Note 10 ini Karena harganya yang murah Tapi di kanal YouTube GadgetIn sampai bilang Bisa menang sampai 5 poin ya Dia bilang bisa sampai 5 poin Perbedaan dengan HP lain yang seharga sama dengan Redmi Note 10 ini Ya penampakannya seperti ini Di sini ada refresh ya di bagian desainnya Nanti kita bahas lebih dalam Kemudian di sini biasa lah ya Logo Xiaomi Ini logonya masih yang lama Yang baru bukan kayak gini sih Kemudian di sini ada tulisan Kami buatan Indonesia Di sini warnanya yang warna green ya Ini blue apa green ya masuknya Oke di sini ada tulisan Redmi Note 10 With easy access to the Google Apps you use most Di sini juga sama Bagian bawahnya kosong Atasnya kosong Dan di bagian belakang ada selling point dari Redmi Note 10 Ini terobosan baru sih dari Xiaomi ya Di harga 2 juta Dia berani ngasih layar AMOLED Harga 2,4 Kemudian 33 Watt fast charging Ini juga lumayan heboh sih Kemudian kan yang 33 Watt itu versi Redmi Note 9 Pro ya Di sini yang bukan Pro nya aja udah dikasih 33 Watt Kalau cakep Kemudian Qualcomm Snapdragon 678 Dan juga kamera 48 megapixel Dan yang saya beli di sini Onyx Grey 4,6,4 Jadi yang paling rendahnya nih 4,6,4 Saya gak tau ada yang 128 apa enggak ya Saya beli yang Onyx Grey Tapi di sini warnanya bukan yang grey ya Oke kita unboxing aja Redmi Note 10 Kita jajarin aja ya Ini generasi 9 nya ada Generasi 8 nya juga ada Oke Ini dia di face nya Ih enteng banget Apa enteng gini ya Karena memang plastik ya Bukan menggunakan kaca Bodinya juga masih polikarbonat Nah Ada yang aneh di sini Tidak ada kartu ucapan dari Alvin Presiden Xiaomi Indonesia Kemudian belakangnya ada SIM Ejector Kemudian di sini kita dapat beberapa dokumen Ini panduan pengguna yang sangat simpel sekali ya Dan ini kartu garansi Oke Oh disini ternyata ya Kartu ucapan terima kasih nya Sekarang gak paling pertama Tapi dimasukkan ke dalam kotak lagi Thanks Alvin Kemudian Ada Casing Harganya udah murah Speknya mantep Masih dikasih gratis casing Baik banget emang nih Jelly case Lumayan ya Nanti kita coba langsung Kemudian ini Kepala chargernya Yang udah 33 Watt ya Saya sih puas ya Charger 33 Watt Yang Redmi Note 9 Pro ini juga 33 Watt Jadi waktu pengecasan itu Satu jam setengah Udah penuh 5000 mAh Disini aksennya sama ya Dengan yang lainnya Warnanya orange Ya sama dengan yang Redmi Note 9 Pro Yang 33 Watt Sama dalamnya juga orange Kemudian disini ada kabel charging Warnanya orange juga ya Cakep Menandakan Ini kabel fast charging Oke itu aja Paket yang ada dalam pembelian Xiaomi Redmi Note 10 Sekarang kita ke device nya aja ya Disini ada tulisan Redmi Note 10 Kemudian 6,43 inci AMOLED dot display Dual speaker Oh iya Ini udah dual speaker ya Jadi Harga 2 juta Dapet dual speaker Kemudian tadi ya 33 Watt fast charging Qualcomm Snapdragon 678 Dan juga Kamera 48 Eh Iya bener Kamera 48 Quad camera Ada ultra wide Dan juga makro Oke Kita keletek aja Mantap Glowing in Kalau saya sih Plastik lebih suka Dove aja sih Daripada glowing Kayak gini Tapi cakep kok Kita buka aja Ininya ya Mengganggu Oh Oke Sangat glowing Ini warna Onyx Grey ya Tipis banget ya Ini di feel juga Enak nih Di genggamannya Oke Sambil kita nyalakan Kita lihat dulu Disini ada jack audio Ya di bagian bawah Kemudian mic Dan ini Lubang type C Untuk charging Dan ini adalah speaker Ini cakep sih Tapi masih agak Sedikit kasar ya Kemudian di bagian Kanan sini Ada Tombol power Dan juga Fingerprint Jadi nyatu disini ya Fingerprint Ledernya Dan ini Volume Up and down Kemudian untuk bagian atas Disini ada Ear blaster ya Infrared Dan ini Speaker Yang satunya lagi Nanti kita coba ya Dual speakernya Bagus gak yang bagian atasnya Seimbang atau Enggak Biasanya itu Suka gak seimbang ya Kalau harga Harga murah tuh Kemudian di bagian kiri Cuma ada Sim tray Oke kita lihat ya Untuk slotnya 3 Atau 2 Ada karet-karetnya ya Di bagian sininya Karena Yang saya baca-baca Redmi Note 10 ini Udah IP6 Eh bukan 6 IP53 ya Berapa IP5 berapa gitu Pokoknya udah Anti cipratan lah Jadi kalau dibawa Hujan-hujanan Hujannya gak deres banget Aman Dan ini ya Sim traynya Dia udah triple slot Cakep Kemudian bagian belakang Ini yang paling menarik sih Ini adalah refresh Dari Xiaomi Karena desain kameranya Cakep Saya suka Mirip dengan Xiaomi Mi 11 ya Ini kamera utamanya Yang paling besar Kemudian ini Lensa ultrawide Nah yang samping ini Kayaknya ya Diikuti Macro dan juga Depth Disini ada tulisan Ultra premium Waduh Udah ultra premium lagi Disini ada warna merah ya Dan ini LED flash Disini ada tulisan Redmi Oke kita setting-setting aja dulu Oke Proses setup udah selesai Dan ini tampilan awal Dari Xiaomi Redmi Note 10 Dan saya baru nyadar Ternyata Layarnya udah terpasang Temperate glass ya Jadi udah Bukan temperate glass sih Udah terpasang Anti gores Cakep lah ya Udah dapet Casing Dapet Anti gores Bawaan juga Saya ambas juga sih Ternyata Layarnya Bagus ya Karena ini kan super AMOLED Terutama warna-warna yang merah Kayak gini Jadi Dia terlihat Lebih Keluar gitu Warnanya Itu sih Perbedaan Antara IPS Dan juga AMOLED kan Warnanya lebih gonjreng Dan kalau dapet Warna hitam Hitamnya tuh Pekat banget Oke sekarang Kita coba aja dulu Dual speaker nya Terima kasih telah menonton Kemudian disini Bloodware nya banyak banget Seperti disini ya Di aplikasi lainnya Ada Banyak banget nih Ada berapa 1, 2, 3, 9, 10 Di luarnya juga ada P-Community Lazada Mi Store Kemudian Netflix Dan juga ini 1, 2, 3, 4 Tapi tenang Ini semua bisa Kita uninstall langsung ya Ini gak ada LED notifikasi Jadi diganti dengan Garis-garis disini Ini kan AMOLED ya Nah Bagus ya Oke sekarang Kita coba Kualitas Fingerprint nya Wih Cakep Cepet ya Teksturnya juga Lembut ya Tidak ada Garis-garis Biasanya kan suka ada Garis-garis Ini enggak Tapi biasa aja Sekarang kita coba aja Kualitas kameranya Seperti apa Oke ini contoh perekaman Xiaomi Redmi Note 10 Kamera utama ya Full HD 30fps Kalau lihat di footage Disini kelihatannya Stabil ya Oke cakep Produksi warnanya juga Warna daunnya Cakep ya Ini mah preview doang ya Sekarang kita coba Kamera Depannya Dan ini contoh perekaman Menggunakan kamera depan Xiaomi Redmi Note 10 Disini kelihatan Gak se-stabil Kamera belakang ya Tapi Lumayan oke Cakep ya Perekamannya bagus Tadi kualitas fotonya juga Bagus Terutama Warnanya Saya suka Oke itu dia Video unboxing Redmi Note 10 Di impresi pertama saya Saya amaze ya Dengan Redmi Note 10 ini Bodinya tipis Tapi baterainya Gede Layarnya Cakep Kameranya juga Cakep Untuk video lengkapnya Seperti performa Dan yang lain-lain Akan saya muat Nanti di video reviewnya ya Oke Rizal Fuzi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Cakep ini kameranya ya Carat